Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan saksian firman Tuhan untuk salib nasiati. Firman Tuhan ada sempatan malam hari ini yaitu berbicara tentang doa orang farisi dan pemungu cukai. Doa orang farisi dan pemungu cukai. Dalam ujian nomor 412 tentang indahnya saat berdoa sesungguhnya mengingatkan kepada kita. Doa sesungguhnya adalah sesungguh saat yang begitu luar biasa indah. Yang harusnya senantiasa dapat kita rasakan. Yang senantiasa seharusnya dapat kita nikmati dalam setiap kehidupan kita dalam berdoa sebagai umat Tuhan. Kalau hari ini kita ketika berdoa tidak bisa menikmati dan tidak bisa merasakan yang namanya indahnya dan nikmatnya yang namanya saat berdoa. Sesungguhnya berarti ada satu buah masalah dalam setiap kehidupan pergumulan doa kita keberatuhan. Dan demikian pula bersempatan hari ini kita akan bersama-sama bahas satu buah kisah tentang doa orang farisi dan pemungu cukai. Kisah ini satu buah kisah yang cukup menarik dan tercatat di dalam kitab Injilukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-14. Kita mulai bersama-sama mulai termidah hudam kitab Injilukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-14. Kitab Injilukas pasal yang ke-18. Ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-14 ayat yang ke-9. Kitab Injilukas pasal 18 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Sepuluh. Ada dua orang pergi ke baik Allah untuk berdoa. Seorang adalah farisi dan yang lain pemungu cukai. Sebelas. Orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pencinah, dan bukan juga seperti pemungu cukai ini. Dua belas. Aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Ayat tiga belas. Tetapi pemungu cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Empat belas. Aku berkata kepadamu, Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak ibu, sesuatu yang terkasih dalam Tuhan khusus. Kalau kita membaca akan kisah ini tentang perumpamaan orang farisi dan pemungu cukai yang datang berdoa kepada Tuhan. Sesungguhnya, kalau kita membaca, kalau kita merendahkan dari dalam kisah ini, kita akan mendapatkan yang namanya pelajaran berharga dari kehidupan dua orang yang memiliki latar belakang hidup yang bertolak belakang ini. Yang pertama dicatatkan yaitu ada orang farisi yang menganggap dirinya benar, yang menganggap dirinya saleh, dan menganggap dirinya suci. Dan yang kedua adalah seorang pemungu cukai. Seorang yang menganggap dirinya, seorang yang merasa dirinya sebagai seorang pendosa. Keduanya, kalau kita perhatikan baik-baik dalam perumpamaan ini, tentunya kedua orang ini yaitu sama-sama umat Tuhan. Kedua orang ini berarti sama-sama orang Yahudi. Sama-sama umat Tuhan, sama-sama orang Yahudi. Karena apa? Keduanya pergi kebaik Allah. Sama-sama umat Tuhan, sama-sama mungkin juga orang Yahudi. Karena apa? Mereka berdua sama-sama pergi kebaik Allah. Dan mereka juga berdoa kepada Tuhan yang sama. Dan mereka juga dicatatkan berdoa kepada Tuhan yang sama. Kepada Allah yang sama. Tapi itu perkara yang menarik dari kisah ini. Kita boleh bersama-sama merenungkan. Yaitu apa? Dari doa orang farisi dan dari doa orang pemungu cukai. Kiranya boleh kembali mengingatkan keberadaan kita. Kiranya boleh kembali menasihati kita. Kiranya kembali pula. Boleh mengajar kita sebagai umat Tuhan. Apakah pada akhir daripada kisah perjalanan kehidupan doa kita. Kita seperti orang farisi. Atau kita seperti orang pemungu cukai ini. Apakah pada akhirnya perjalanan kehidupan doa kita. Akan berakhir seperti kisah si pemungu cukai. Atau seperti orang farisi ini. Dari senjumnya kita akan bersama-sama belajar. Dan kita boleh bersama-sama merenungkan. Bagaimana senjumnya? Akhir daripada kisah doa kedua umat Tuhan ini. Yang berlatar belakang. Yang sangat bertolak belakang. Luar biasa perbedaannya. Yaitu satu orang farisi dan satu seorang pemungu cukai. Tapi itu perkara yang kita boleh bersama-sama merenungkan. Dari kisah doa orang farisi dan pemungu cukai ini. Mereka memiliki yang namanya satu buah hasil penilaian. Penilaian yang sangat luar biasa bertolak belakang pula. Hasil penilaian yang sangat bertolak belakang pula. Tapi hari ini kita boleh bersama-sama belajar. Sekali lagi. Dari kisah dua orang umat Tuhan. Yang pertama adalah orang farisi. Yang kedua adalah pemungu cukai. Sesungguhnya kita boleh belajar beberapa hal pelajaran yang menarik dan berharga. Yang kiranya boleh kembali mengajar kita. Yang kiranya boleh kembali menasihati kita. Dan mengingatkan akan kehidupan kita sebagai umat Tuhan pada khususnya. Apa sesungguhnya yang boleh kita bersama-sama renungkan. Yang boleh kita bersama-sama pelajari. Dari doa orang farisi dan pemungu cukai ini. Kita mari bersama-sama boleh melihat. Kembali dalam nasirman Tuhan. Di dalam kitab Injilukas kembali. Pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11 ini. Injilukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Saya akan kembali membacakannya buat bapak ibu semuanya. Ayat 9. Dan kepada beberapa orang dan kepada beberapa orang. Yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Sepuluh, ada dua orang pergi ke Baik Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah farisi. Dan yang lain pemungu cukai. Sebelas, orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pencinah, dan bukan juga seperti pemungu cukai ini. Perhatikan bapak ibu, sosial yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dari kisah doa orang farisi dan pemungu cukai ini. Kita boleh melihat dari ayat yang ke-9 hingga ayat ke-11 ini. Dibuka dengan satu buah perkataan kalimat, yaitu apa? Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Kepada semua orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Di sini kita mari boleh bersama-sama belajar. Tuhan kemudian memberikan satu buah perumpamaan. Satu buah perumpamaan pengajaran yang sangat berharga. Buat kehidupan murid-murid Tuhan. Buat kehidupan umat-umat Tuhan. Dan buat kehidupan kita hari ini sebagai anak-anak Allah. Yang bisa kita pelajari, yang bisa kita renungkan. Dari apa yang Nasirman Tuhan katakan ini. Dalam ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11 itu apa? Kita melihat yang pertama adalah doa daripada orang faris ini. Kita lihat al kita mencatkan. Kalau seorang disebut sebagai farisi. Berarti dia memiliki yang namanya satu buah status. Status dalam kehidupan sosial masyarakat. Dan status sebagai seorang farisi. Berarti memiliki status yang luar biasa terhormat. Memiliki status yang luar biasa. Dihargai oleh masyarakat pada waktu itu. Khususnya orang-orang Yahudi. Dan sebagai seorang farisi. Kita ketahui bahwa semuanya orang farisi adalah orang yang memiliki religiusitas yang luar biasa sekali. Memiliki religiusitas yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan. Dan kita boleh bersama-sama perhatikan apa yang Nasirman Tuhan katakan semuanya. Orang farisi sekalagi adalah salah satu kelompok keagamaan masyarakat Yahudi. Yang betul-betul menegakkan dan mentaati yang namanya Taurat Tuhan secara teliti. Sekalagi saya katakan orang farisi adalah salah satu kelompok keagamaan masyarakat Yahudi yang betul-betul menegakkan dan mentaati Taurat Tuhan. Secara apa? Secara apa? Secara teliti. Karena ketaatannya melakukan yang namanya hukum Taurat ini. Maka mereka menganggap diri mereka yaitu apa? Orang yang benar. Orang yang saleh. Orang yang suci. Jadi dari status dia sebagai orang farisi. Dan dari religiusitas yang ia jalani dan ia lakukan dalam kehidupannya sebagai umat Tuhan. Sesungguhnya mereka berpandangan, mereka berpikir yaitu apa? Hidupnya pasti dikenal oleh Tuhan. Hidupnya pasti diterima oleh Tuhan. Tapi satu perkara yang kita mari boleh bersama-sama merenungkan dari apa yang diungkapkan oleh orang farisi dalam doanya. Mengingatkan kepada kita pengajaran yang berharga buat kehidupan kita yang pertama yaitu apa? Jabatan, status, dan religiusitas kita sebagai umat Tuhan. Sebagai apapun yang hari melekat dalam kehidupan kita bukan berarti jaminan hidup kita pasti dikenal oleh Tuhan. Sekali lagi, jabatan, status, religiusitas kita sebagai apapun dalam kehidupan kita hari ini yang melekat dalam diri kita. Bukan jaminan berarti hidup kita pasti dikenal atau berkenal kepada Tuhan. Seperti hanya orang farisi. Urang apa dia? Status yang melekat. Ya, sifanya si orang farisi. Misalnya, sifanya si orang farisi. Berbicara tentang yang namanya hukum taurat. Berbicara tentang yang namanya firman Tuhan. Berbicara tentang yang namanya aturan di dalam nasirman Tuhan. Sifanya si orang farisi, jangan ditanyakan lagi. Istilahnya demikian. Semuanya itu, wah, dilibas habis. Semuanya itu dimakan habis. Berbicara tentang yang namanya kebenaran firman Tuhan. Istilahnya demikian. Tapi itu perkara yang hari ini kita mari boleh bersama-sama merungkan dalam kehidupan kita. Apakah status jabatan religiusitas sifanya si orang farisi ini Benar-benar menjadi satu buah jaminan hidup bahwa sifanya si orang farisi ini Pasti hidupnya berkenan dan dikenan oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan baik-baik, kalau kita renungkan baik-baik dari apa yang nasirman Tuhan catatkan Nyatanya bukan sebuah jaminan pasti. Status religiusitas sebagai seorang farisi, sebagai seorang mungkin orang yang luar biasa dalam hal yang namanya firman Tuhan Tapi kita mari boleh bersama-sama renungkan dari apa yang nasirman Tuhan katakan ini Sesungguhnya mengingatkan kepada kita Mengapa status jabatan religiusitas kita sebuah Tuhan yang hari ini ada dalam kehidupan kita Bukan berarti jaminan hidup kita berkenan dan dikenan oleh Tuhan Kalau apa? Kalau kita mari boleh bersama-sama renungkan kembali dalam nasirman Tuhan Yaitu apa? Kalau sikap dan perilaku kita Kalau sikap dan perilaku hidup kita tidak mencerminkan Status jabatan religiusitas kita Di mata Tuhan dan di mata umat Tuhan Jadi sesungguhnya adalah sesungguhnya yang pertama yang kita mari boleh bersama-sama renungkan Bahwa jabatan status religiusitas kita Bukan Yesus itu buat jaminan hidup kita Pasti dikenan oleh Tuhan Kalau apa? Kalau sikap, kalau perilaku hidup kita Tidak mencerminkan status jabatan dan religiusitas kita sebagai mungkin umat Tuhan Kalau hari ini kita mari boleh bersama-sama renungkan apa yang nasirman Tuhan katakan Di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-23 Ayat yang ke-3 hingga ayat yang ke-7 Tuhan Yesus pernah mengingatkan kepada murid-muridnya Tentang orang-orang faris ini Kita mari bersama-sama melihat dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-23 Injil Matius pasal yang ke-23 Ayat yang ke-3 hingga ayat yang ke-7 Injil Matius pasal yang ke-23 Ayat yang ke-3 hingga ayat yang ke-7 Kita mulai dari ayat yang ke-2 ya Kita lihat dari ayat yang ke-2 terlebih dahulu Injil Matius pasal yang ke-23 Ayat yang ke-2 hingga ayat yang ke-7 Matius pasal yang ke-23 Ayat yang ke-2 hingga ayat yang ke-7 Ayat yang ke-2 Ahli-ahli Torah dan orang-orang farisi telah menduduki kursi Musa 3 Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepada kamu Tetapi janganlah Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka Karena mereka mengajarkannya Tetapi tidak melakukannya Empat Mereka mengikat beban-beban berat Lalu meletakkannya di atas bahu orang Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya Lima Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud Hanya dimaksud supaya dilihat orang Mereka memakai tali sembahyang yang lebar Dan jumbai yang panjang Enam Mereka suka duduk di tempat terhormat Dalam perjamuan Dan di tempat terdepan di rumah ibadat Tujuh Mereka suka menerima penghormatan di pasar Dan suka dipanggil rabi Perhatikan apa yang Nasfirman Tuhan catatkan disini Bagaimana Tuhan harus mengecam Para ahli Torah dan orang-orang farisi Tapi sesungguhnya Tuhan juga mengingatkan kepada segeda murid-muridnya Untuk menuruti Untuk melakukan Untuk mentaati apa yang diajarkan kepada mereka oleh siapa Para ahli Torah Para orang-orang farisi Apa yang telah mereka ajarkan Apa yang mereka telah Perintahkan Atau telah mereka sampaikan Turuti Lakukan Dan taati Karena apa Itu adalah satu buah kebenaran daripada Firman Tuhan Tapi Jangan ikuti apa Kelakuannya Jangan ikuti apa Perbuatannya Jadi hari ini kita mari boleh bersama-sama merungkan Apa yang Nasfirman Tuhan katakan Pasungunya status jabatan Religiositas kita setiap Umat Tuhan yang melekat hari ini Dalam kehidupan kita Bukan berarti jaminan hidup Hidup kita dikenan Atau berkenan kepada Allah Kalau apa Kalau sikap dan perilaku hidup kita Tidak mencerminkan Status Jabatan Dan religiositas kita Yang ada dalam kehidupan kita Seperti apa yang Nasfirman Tuhan katakan Bagaimana Tuhan Yesus menegur dengan jelas Mengecam dengan keras Akan apa Akan perilaku daripada siapa Para ahli Torah Orang-orang farisi Mereka mengajarkan dengan luar biasa teliti Mereka mengajarkan kepada umat luar biasa indah Luar biasa sempurna Tetapi Ketika mereka sudah mengajarkan Perilaku mereka tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan kepada umat Tuhan Mereka memberikan beban Yang begitu berat kepada siapa Kepada sekitar umat Tuhan untuk melakukan Tetapi mereka sendiri justru apa Justru mereka sendiri tidak melakukan Tidak menjalankan Kalau orang Jawa bilang Orang farisi ini Dicap labelnya yaitu Jarkoni Bisa mengajar Tidak bisa Ngelakoni Itulah Kalau orang Jawa Kasih label Orang farisi ini Orang ahli Torah ini Ya labelnya yaitu Jarkoni Bisa mengajar Orang bisa ngelakoni Bisa mengajar Tapi tidak bisa melakukan Artinya apa Perilakunya Tidak seturuh Tidak seturuh dengan apa Yang diajarkan Kepada siapa Kepada segenap Umat Tuhan Jadi disini Kita mari boleh bersama-sama belajar Bagaimana Tuhan Kemudian mengingatkan Kepada segenap umat Tuhan Kepada murid-murid Untuk apa Menuruti apa yang diajarkan Oleh para ahli Torah Oleh orang-orang farisi Ya Tapi jangan menuruti Perbuatan mereka Mengapa Sebab Jabatan dan Religiositas mereka Itu palsu Jabatan Status dan Religiositas mereka Itu adalah Religiositas yang Palsu Karena apa Karena mereka Tidak melakukannya Mereka Tidak menjadi Pelakunya Oleh itu Tua-tua Yaakobus Mengingatkan Kepada segenap Umat Tuhan Yang ada Di perantuan Yaitu apa Kita mari bersama-sama Melihat dalam Kitab Yaakobus Kitab Yaakobus Pasal yang Kesatu Yaakobus Pasal yang Kesatu Ayit yang Kedua bestimm Hingga Ayit yang Kedua Puluh Empat Yaakobus Pasal yang Kesatu Ayit yang Kedua Aping Di Hingga Ayit yang Kedua Puluh Empat Yagobus Pasal Satu Ayit yang Kedua 伊 Hingga Ayit Ke Dua Empat Ayit 22 чит Yakubus pasal 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat yang ke-25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Di sini bagaimana Tua Tau Yakubus menasihatkan, mengingatkan kepada sedang jemaat, umat-umat Tuhan yang ada di tempat yang lain. Agar apa? Agar mereka ketika mengajar, agar ketika mereka mendengarkan apa yang diajarkan, lakukan. Bukan hanya cukup mendengar, bukan hanya cukup mengerti. Tapi yang paling penting yaitu apa? Kita bisa menjadi pelaku-pelakunya. Ketika kita bisa menjadi pelaku-pelaku, itu sungguhnya yang akan membuat kehidupan kita di mata Tuhan. Justru menjadi hidup yang selalu berkenan di hadirat Tuhan Allah kita. Menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan Allah. Ilsemunya, mengapa Tuhan begitu mengecam orang-orang Farsi ini? Karena apa? Sikap dan perilaku mereka tidak mencerminkan status jabatan dan religiusitas mereka. Karena apa? Karena status dan religius mereka adalah status dan religiusitas yang palsu. Yaitu apa? Mereka hanya ingin dipuji. Mereka hanya ingin disanjung. Mereka hanya ingin dihormati. Itulah yang dikejar oleh siapa? Oleh orang-orang Farsi. Oleh siapa? Oleh para ahli-ahli Torah. Mereka hanya mengejar hidup itu apa? Dipuji oleh banyak orang. Disanjung oleh banyak orang. Sehingga dalam kitab Injil Matis pasal yang ke-23. Ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-7 dicatatkan dengan jelas. Bagaimana firman kematan tadi yaitu semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Supaya dilihat orang. Sehingga dicatatkan disitu. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Tali sembahyangnya lebar dan juga panjang. Artinya apa? Penampilannya itu berbeda dengan penampilan masyarakat Yahudi pada umumnya. Beda mungkin kayak sefanya. Pakai batik disini ada Bapak yang pakai batik. Artinya apa? Enggak ada bedanya. Mungkin kalau sefanya pakainya ya jubah yang panjang. Ada ekornya mungkin. Ekornya sampai mungkin 5-6 meter. Sefanya si orang Farsi. Ada perbedaannya Bapak Ibu. Yang sekarang membedakan antara saya dengan Bapak Ibu yaitu apa? Tempat saya sekarang ada di atas mibar. Bapak Ibu ada di bangku masing-masing. Tapi ketika saya turun ya semuanya sama. Karena apa? Penampilan Anda dan saya sama. Pakaian yang Anda kenakan dan yang saya kenakan. Tidak ada bedanya. Tapi disinilah semuanya. Kita mari boleh bersama-sama belajar. Bersama-sama semuanya. Mengapa? Tuhan melalui kisah orang Farsi dan pemungcukai ini memberikan pelajaran kepada kita. Oh semuanya. Jabatan dan religiusitas kita bukan satu buah caminan. Hidup kita pasti dikenan oleh Tuhan. Sekali lagi. Mengapa? Karena kalau sikap dan perilaku kita tidak mencerminkan status jabatan dan religiusitas kita. Mengapa? Jabatan dan religiusitas orang Farsi itu sangat begitu tidak disukai oleh Tuhan. Karena sekali lagi. Status jabatan dan religiusitas daripada orang-orang Farsi ini adalah status jabatan religiusitas yang palsu. Di mata siapa? Di mata Tuhan. Di mata orang-orang Yahudi mereka begitu luar biasa dihormati. Mereka begitu luar biasa disancur dan dipuji-puji. Karena apa? Karena apa yang kiriman Tuhan tadi katakan. Yaitu bagaimanakah orang-orang Farsi ini begitu luar biasa sekali. Sehingga Alkitab mencatkan dalam hal menjalankan apa yang Alkitab katakan disini. Aku bersyukur aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok. Bukan orang lalim. Bukan pencinah. Dan juga bukan seperti pemungut juga ini. Yang di sebelah dia mungkin. Aku berpuasa dua kali seminggu. Memberi persepuluhan dari segala penghasilannya. Wah luar biasa sekali. Kurang apa Bapak Ibu. Sangat begitu luar biasa. Tapi disini kita mari boleh bersama-sama renungkan. Yang luar biasa menurut apa yang di depan kacamata orang Farsi ini. Ternyata di depan kacamata Tuhan itu sangat jauh berbeda sekali. Sangat jauh berbeda sekali. Jadi disini kita mari bersama-sama renungkan. Mengapa? Ya kalau sikap dan perilaku hidup kita tidak mencerminkan sekali lagi jabatan dan religiositas kita. Yang kedua. Kenapa jabatan dan religiositas orang Farsi ini tidak menjadi satu buah jamin hidupnya dikenan dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedua. Kita mari bersama-sama kembali melihat apa yang Nasirman Tuhan katakan. Dalam kitab Injilukas kembali pasal yang ke-18. Kitab Injilukas pasal yang ke-18. Ayat yang ke-9. Injilukas pasal yang ke-18. Ayat yang ke-9. Dan ayat yang ke-11. Injilukas pasal yang ke-18. Ayat 9. Dan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar Dan memandang rendah semua orang lain Yesus mengatakan perumpamaan ini Ayat 11 Orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya Begini Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu Karena aku tidak sama seperti semua orang Bukan perampok, bukan orang lalim Bukan pencinah Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini Bapak Ibu, seseriku yang terkasih dalam tesisus Kita mari bersama-sama renungkan Dan kita mari bersama-sama perhatikan Apa yang Nasirman Tuhan catatkan disini Dalam ayat yang ke-9 Dengan jelas dicatatkan Dengan jelas diingatkan Kepada beberapa orang yang menganggap Kepada beberapa orang Yang menganggap dirinya Menganggap dirinya benar Yang menganggap dirinya benar Dan memandang rendah semua orang lain Dari sini kita mari bersama-sama kembali merenungkan Mengapa jabatan religiusitas Yang melekat dalam kehidupan orang farisi Bukan istri buat jaminan hidup berkenan dan dikenan oleh Tuhan Ya itu karena apa? Kalau kita masih hidup di dalam yang namanya keangkuhan Kesombongan rohani Itu sungguhnya yang membuat hidup kita Status kita, religiusitas kita, jabatan kita Tidak dikenan oleh Tuhan Kalau apa? Kalau kita masih hidup dalam keangkuhan Kalau kita masih hidup dalam kesombongan rohani Karena jelas dalam ayat yang ke-9 tadi dicatatkan Bahwa sungguhnya Kepada beberapa orang Yang menganggap dirinya benar Dan memandang rendah semua orang Jadi di sini kita melihat Ada satu buah kalimat yang mencatatkan Yesus memberikan satu buah perumpamaan Kepada beberapa orang Yang menganggap dirinya benar Dan memandang rendah Semua orang lain Jadi di sini Kalau kata-kata menganggap dirinya benar Dapat diterjemahkan Atau bisa dikatakan Yaitu menjadi kalimat kata yakin Orang farisi Merasa sangat yakin terhadap dirinya sendiri Orang farisi merasa sangat yakin terhadap dirinya sendiri Karena apa? Karena merasa sudah menaati hukum taurat Dan karena merasa sudah menjalankan Apa yang menjadi perintah Tuhan Itulah yang ada dalam dirinya Merasa yakin Bahwa dia sudah melakukan apa Yang sudah perintah Tuhan Perintahkan Yaitu dalam kitab Torah Dan keyakinan ini Ada satu buah keyakinan Yang hari ini kita boleh bersama-sama renungkan Salahkah? Tidak salah Tetapi Tetika ia memiliki Satu buah sikap Seperti yang Alkitab Cetakan dalam ayat 9 Menganggap dirinya sudah benar Menganggap dirinya benar Menganggap dirinya paling sempurna Menganggap dirinya paling suci Dan memandang rendah Semua orang lain Inilah yang menjadi satu buah masalah Inilah yang menjadi satu buah masalah Ketika apa? Sudah merasa diri paling benar Sudah merasa diri paling sempurna Sudah merasa diri paling suci Atau paling ulus Inilah yang pada akhirnya Di mata Tuhan Menjadi tidak berkenan Menjadi tidak disukai oleh Tuhan Karena apa? Perhatikan apa yang nasirman Tuhan katakan Dalam kitab Roma Pasal yang ketiga Ayat yang ke-10 Bagaimana Rasul Paulus mengingatkan Kepada sidang jemaat Yang ada di kota Roma Kitab Roma pasal yang ketiga Ayat yang ke-10 Kitab Roma pasal yang ketiga Ayat yang ke-10 Roma pasal yang ketiga Ayat yang ke-10 Kitab Roma pasal yang ketiga Ayat yang ke-10 Kita lihat dari ayat yang ke-9 Terlebih dahulu Roma pasal yang ketiga Ayat yang ke-9 Dan ayat yang ke-10 Kitab Roma pasal yang ketiga Ayat 9 Dan ayat yang ke-10 Roma pasal 3 Ayat 9 Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Sepuluh, seperti ada tertulis, tidak ada orang benar, seorang pun tidak. Di dalam suratnya Rasul Paulus mengingatkan kepada seginap sidang jemaat yang ada di kota Roma. Sekalipun mereka menyandang status sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan. Apakah sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan? Sudah jaminan pasti kita tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan yang namanya pelanggaran dalam sepanjang kehidupan kita si umat Tuhan. Tentunya kalau hari ini kita boleh bersama-sama renungkan, kalau kita boleh bersama-sama mengkoreksi kehidupan kita si umat Tuhan. Adakah di antara kita, setiap umat Tuhan, setiap anak Tuhan, status anak Tuhan, kita tidak melakukan yang namanya kekeliruan, kesalahan, pelanggaran. Atau yang boleh kita katakan yaitu dosa. Tentunya, kalau kita boleh bersama-sama renungkan. Dalam satu hari, dalam satu pekan, dalam satu bulan, dalam satu tahun. Pasti kita ada melakukan yang namanya kata salah. Keliru atau mungkin dosa Bapak Ibu. Oleh karena itulah, di dalam doanya, Raja Salomo tercatat dalam kitab Satu Raja-Raja, pasal yang ke-8, ayat yang ke-46. Bagaimana ketika Raja Salomo berdoa dalam pentapisan, baik suci Tuhan atau baik Allah. Di dalam doanya, salah satu dalam doa, isi doa Raja Salomo. Ketika pentapisan, baik Allah. Dikatakan dalam kitab Satu Raja-Raja, pasal yang ke-8, ayat yang ke-46. Raja Salomo matan apa? Satu Raja-Raja, pasal yang ke-8, ayat yang ke-46. Apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh atau yang dekat. Di sini kita melihat bagaimana dalam doanya Raja Salomo meminta kepada Tuhan, mengingat kepada Tuhan. Dalam doanya itu apa? Apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dari sini Salomo menyadari betul, bahwa sesungguhnya setiap manusia, adakah yang tidak pernah melakukan yang namanya kata dosa. Tidak melakukan yang namanya kata pelanggaran atau kesalahan. Salomo menyadari betul, bahwa hidup sebagai umat Tuhan. Bukan berarti kita tidak pernah melakukan yang namanya dosa, tidak pernah melakukan yang namanya kesalahan. Dan di sini kita boleh melihat bagaimanakah ahli Torah ini. Secara legisitas dia, status dia sangat begitu luar biasa. Tapi pada akhirnya Tuhan tidak berkena kepada dia. Karena apa? Karena masih hidup di dalam keangkuhan dan kesombongan rohani. Keangkuhan dan kesombongan rohani. Dan bentuk keangkuhan, kesombongan rohani yang melekat pada diri orang Farsi ini itu apa? Menganggap dirinya benar. Menganggap dirinya itu benar. Dan memandang rendah orang lain. Menganggap dirinya itu paling benar. Dan memandang rendah orang lain. Itulah yang tercatat di dalam kitab Injil Kas. Pasal yang ke-18, ayat yang ke-9, dan ayat yang ke-11 tadi. Aku tidak sama seperti pemungu cukai. Aku tidak sama seperti orang yang lain. Ini yang diucapkan oleh pemungu cukai di dalam doanya. Jadi di sini kita mari bersama-sama belajar. Ini satu daripada bentuk keangkuhan, kesombongan yang melekat pada diri. Orang Farsi ini. Ya sekali lagi, menganggap dirinya paling benar. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan satu buah kisah legenda Yunani. Legenda Yunani yang ada satu buah toko legenda Yunani yang bernama Eshof. Eshof ini adalah seorang yang selalu berjalan di kotanya itu. Setiap kali ia berjalan di kotanya, ia selalu membawa dua buah keranjang. Setiap Eshof berjalan, di setiap jalan yang ia lalui, kemanapun ia pergi, pasti akan membawa dua buah keranjang. Satu keranjang ditaruh di depan, satu keranjang ditaruh di belakang. Jadi satu keranjang ditaruh di depan, satu keranjang ditaruh di belakang dia. Jadi dia memikul atau memanggul dua keranjang. Satu di depan dan satunya lagi di belakang. Yang di depan isinya itu apa? Melihat kejelekan orang, ada yang ngutil, tulis. Sifanya ngutil, masukin keranjang depan. Lihat lagi, Rudi. Rudi mungkin, nyolong. Kemudian tulis, masukin keranjang depan. Kemudian melihat sifanya berbuat baik, membantu orang. Menolong orang, ditulis. Sifanya menolong orang, membantu orang menyebrangkan jalan. Tulis, lalu ditaruh di belakang. Lihat lagi sifanya, ya berderma atau mungkin ya bersodako. Kemudian tulis, taruh di keranjang belakang. Tapi setiap kali si esok berjalan berbuat baik, ya berbuat baik. Ya kan tulis, esok hari ini telah menyumbang uang sejumlah sekian M. Membantu ini. Tulis, taruh di keranjang depan. Jadi isinya itu apa? Isi dua keranjang yang ada di depan dan di belakang ini. Dua keranjang yang letaknya satu di depan dan di belakang ini. Yang di depan isinya itu apa? Kebaikan-kebaikan dia. Dan isinya yang kedua adalah kejelekan, keburukan orang. Tapi keranjang belakang isinya itu apa? Kebaikan orang dan kekurangan dia. Kebaikan orang dan kejelekannya dia. Isinya ada di keranjang belakang. Jadi apa yang terjadi? Yang selalu ada di pandangan mata dia, yang ada di keranjang itu apa? Segala kebaikan-kebaikan dia seperti siapa? Seperti halnya orang farisi. Seperti halnya ahli Taurat. Itu apa? Yang ada di depannya adalah hal-hal yang baik. Yang ilaukan. Tetapi kejelekan orang lain, dia selalu lihat. Karena apa? Ada di depan dia. Tapi kebaikan orang. Kekurangannya dia. Tidak dia lihat. Tidak dia perhatikan. Inilah sebetulnya dalam kehidupan kita seumat Tuhan. Banyak orang bisa menjadi seperti orang farisi. Bisa seperti ahli Taurat. Bisa juga seperti Esau. Kalau apa? Kalau yang ada di depan mata dia. Yang ada di pikiran dia. Adalah segudang prestasi kebaikan-kebaikan dia. Dan kekurangan-kekurangan orang. Tapi yang kekurangan dia. Keburukan dia. Kebaikan orang. Tidak pernah diingat. Tidak pernah diperhatikan. Itulah segudangnya yang akan menjadi masalah. Dan membawa yang namanya satu buah keangkuhan dan kesombongan. Jadi silah segudangnya. Kita mari bersama-sama melihat. Bagaimana segudangnya bentuk keangkuhan, kesombongan, rohani yang berlekat pada diri orang farisi ini. Sekali lagi, ia menganggap dirinya itu paling benar. Sedangkan orang lain itu keliru atau salah. Sesungguhnya di depan kesombongan, sekali lagi. Bahwa setiap kita manusia, tentunya kita pasti melakukan, pernah melakukan kesalahan, kekeliruan. Oleh karena itulah, Rasul Paulus pernah mengungkapkan satu buah ungkapan isi hatinya yang paling dalam dan yang paling jujur. Dalam kitab Satu Timotius Pasal yang ke-1, ayat yang ke-15. Bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan isi hatinya, kesaksian hidupnya di mata semua orang, semua ubatuan. Satu Timotius Pasal 1, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Satu Timotius Pasal 1, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Kitab Satu Timotius Pasal 1, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Ayat yang ke-15, perkataan ini benar dan patuh diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kebesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Kesaksian Rasul Paulus, begitu luar biasa indah sekali. Dia mengungkapkan perjalanan hidupnya sebagai umat Tuhan. Dari sekian banyak orang yang berdosa, aku adalah orang yang paling berdosa. Aku adalah orang yang paling berdosa. Karena apa? Ia menyadari betul. Yang namanya kesalahan, kekeliruan, dosa yang ada pada diri dia. Sebagai apa? Sebagai manusia pada khususnya. Ia tidak lepas. Ia tidak lepas dari apa? Dari yang namanya dosa, dari yang namanya kesalahan. Dari yang namanya dosa dan dari yang namanya kesalahan. Untuk itulah Rasul Paulus dengan tegas mengatakan apa? Dari sekian banyak orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Jadi disini kita melihat bagaimana semuanya bentuk keangkuhan, kesombongan rohani yang melekat pada diri orang Farsi. Sehingga status dia, religius dia, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Adanya keangkuhan. Adanya kesombongan dalam diri dia. Keangkuhan dan kesombongan sekali lagi yang melekat pada diri orang Farsi ini. Yaitu apa? Ia menganggap diri benar dan memandang rendah orang lain. Yang kedua, bentuk kesombongan, keangkuhan rohani yang melekat pada diri orang Farsi ini. Yaitu apa? Kita melihat kembali dalam kitab Injinukas pasal yang ke-18. Ayat yang ke-11. Injilukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Orang Farsi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah. Dan bukan juga seperti pemungu cukai ini. Perhatikan dari ayat ini. Kita boleh bersama-sama belajar. Bentuk keangkuhan, kesombongan rohani yang melekat pada diri orang Farsi ini dalam doanya itu apa? Dicatatkan dengan jelas di situ. Aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku tidak sama seperti semua orang lain. Dan aku juga tidak seperti pemungu cukai ini. Dari ini kita boleh bersama-sama melihat. Tentu keangkuhan, kesombongan yang melekat pada diri orang Farsi ini. Yaitu apa? Suka menghakimi dan suka menilai orang. Suka menghakimi dan suka menilai orang. Aku ini tidak sama seperti orang lain lho. Aku ini tidak sama seperti pemungu cukai ini lho. Yang penuh dengan dosa. Aku ini orang yang paling beda. Kalau mungkin boleh diculuki orang Farsi yang berdoa ini. Dia adalah calon penghuni surga. Karena apa? Aku ini tidak sama seperti orang lain. Aku juga tidak sama seperti pemungu cukai ini. Dan dicatatkan pula. Aku bukan perampok. Aku bukan pecina. Aku bukan orang lalim. Satu perkara yang luar biasa. Inilah yang ada dalam dirinya. Yaitu apa? Menilai diri sendiri. Dan menilai orang lain. Dan kemudian menghakimi orang lain. Dari sinilah kita mari boleh bersama-sama merenungkan. Bagaimana sesungguhnya? Sikap kesombongan yang melekat dalam diri orang Farsi ini. Yaitu apa? Menilai diri sempurna. Dan selain itu juga suka menghakimi orang lain. Menilai orang dan menghakimi orang. Menilai diri sempurna dan menghakimi orang lain. Yang dipandang, dinilai, tidak sempurna. Dalam kehidupan kita simpan Tuhan. Berbicantang yang namanya kata menghakimi. Kata menghakimi. Sesungguhnya sadar gak sadar? Kadang kita sering ya mungkin pernah melakukan apa yang seperti orang Farsi lakukan. Menghakimi. Untuk itulah hari ini kita mari boleh bersama-sama belajar. Untuk merenungkan akan perkara ini. Masih punya dalam kehidupan kita simpan Tuhan. Kita si yogianya. Kita mari mau bersama-sama belajar. Untuk apa? Mengawasi diri kita sendiri. Kita mengawasi diri kita sendiri. Kita mengawasi ajaran kita. Dan kita mari selalu berteku di dalam semuanya itu. Karena apa? Karena kalau kita sibuk mengawasi orang lain. Sibuk memperhatikan kekurangan, kekeliruan orang lain. Maka itulah yang membuat mata rohani kita. Akhirnya apa? Mengalami masalah seperti yang dialami oleh orang-orang Farsi ini. Mereka menganggap bahwa hidupnya itu adalah sempurna. Hidupnya adalah benar. Tapi ternyata di mata Tuhan. Hidup daripada orang Farsi. Sangat begitu tidak dikenal. Dan bahkan dikecam oleh Tuhan Yesus. Jadi hari ini lebih baik kita suka Tuhan. Mari kita mau bersama-sama merenungkan seperti apa yang Rasul Paulus katakan. Dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16. Kita mau bergiat untuk mengawasi diri kita. Mengawasi ajaran kita. Dan kita mau selalu berteku di dalam semua apa yang telah diajarkan oleh Tuhan kepada kita melalui firman Tuhan. Dan kita bergiat di dalamnya agar apa? Agar hidup kita semakin hari semakin indah. Semakin hari semakin mulia. Sehingga Tuhan berkenan kepada kita. Dan ketika kita selalu belajar untuk rendah hati. Selalu belajar untuk rendah hati. Maka itulah yang akan membuat hidup kita berkenan dan mulia di hadapan Tuhan Allah kita. Inilah perkara yang pertama. Mengapa? Dari doa orang Farsi dan ahli Taurat ini mengajarkan kepada kita bahwa status jabatan religiusitas kita siumat Tuhan belum tentu menjadi caminan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan Allah kita. Sekali lagi, yang pertama. Kalau sikap dan perilaku kita tidak mencerminkan status kedudukan dan religiusitas kita. Yang kedua, kalau kita masih hidup di dalam yang namanya keampuhan dan kesombongan rohani. Inilah perkara yang pertama. Pelajaran yang bisa kita renungkan dari doa orang Farsi dan pemungcuknya. Yang kedua, pelajaran apa yang bisa kita jadikan sebagai satu buah perenungan melalui kisah doa orang Farsi dan pemungcuknya ini. Karena waktunya sudah habis. Kita akhiri sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan di kesempatan ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.